Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Sigi Febrien dengan NPM atau nomor pokok masiswa yaitu 1954231006 Pada video kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai proses pengolahan air limbah pabrik kelapa sawit yaitu pada mata kuliah teknologi pengolahan limbah agroindustri Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu pada video kali ini yaitu fokusannya terdapat pada limbah syair yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit dimana pada pabrik kelapa sawit ini menyimpan limbah syairnya yaitu pada sebuah bendungan dapat dilihat pada layar bendungannya yang terisi oleh limbah syair atau air dari proses sisa proses pengolahan kelapa sawit sisa proses pengolahan kelapa sawit ke dalam mesin yang ada di dalam pabrik ya selanjutnya pada pabrik ini mereka mengolah limbah tersebut menjadi suatu nilai yang lebih ekonomis atau dapat dimanfaatkan kembali yaitu pupuk organik dimana pada limbah yang terdapat pada air dari sisa produksi kelapa sawit ini masih terdapat cukup banyak nutrisi yang dapat memicu atau dapat dijadikan sebagai pupuk untuk memicu tumbuhnya tanaman nah selanjutnya saya percepat saja videonya nah ini mulai masuk ke pengolahan limbahnya pengolahan dimana pada tahap pertama pada tahap pertama yaitu dapat dilihat yaitu terbentuk padatan dimana pada tahap tersebut yaitu bertujuan untuk mengurangi kandungan yang tersuspensi melalui proses pengendapan nah pendapan tersebut pendapan tersebut dibiarkan mengendap di dasar tangki nah kebanyakan kimianya ditambahkan untuk menetralisasi dan meningkatkan kemampuan pengurangan padatan yang tersuspensi kemudian selanjutnya untuk tahap yang kedua berupa aplikasi proses biologis yang bertujuan untuk mengurangi zat organik melalui mekanisme oksidasi biologis proses biologis yang dipilih didasarkan pada pertimbangan kualitas limbah cair yang masuk ke unit pengolahan kemampuan mengurangi zat organik yang ada pada limbah tersebut serta tersedianya lahan nah dapat dilihat ini merupakan tahap pertamanya yaitu pengendapan yang disaring pada sebuah lapisan untuk mendapatkan tekstur atau hasil endapan yang maksimal hasil padatannya selanjutnya yaitu selanjutnya ada proses pengobatan atau dicampurkan dengan obat fungsinya sendiri yaitu berdasarkan F2N membutuhkan rohan dimana pengobatannya merupakan tahap ketiga yaitu menghilangkan kontaminan tertentu ataupun menyiapkan limbah cair tersebut untuk pemanfaatan kembali pengolahan pada tahap ini difungsikan sebagai upaya peningkatan kualitas limbah cair dari pengolahan tahap kedua agar dapat kembali efluen tersebut pada tahap ini juga dimaksudkan untuk menghilangkan senyawa fosfor dengan bahan kimia sebagai koagulan menghilangkan senyawa nitrogen melalui proses amonia stripping menggunakan udara ataupun nitrifikasi dengan memanfaatkan reaktor biologis menghilangkan sisa bahan organik dan senyawa penyebab warna melalui proses absorpsi menggunakan karbon aktif setelah itu setelah proses tersebut maka didapatkan hasil dengan tekstur yang seperti pupuk pada umumnya dapat dilihat pada layar tersebut nah itu merupakan pupuk yang dihasilkan dari pengolahan limbah cair dari pabrik lapas sawit tersebut setelah setelah dihasilkan tekstur yang tersebut maka pupuk tersebut sudah dapat digunakan untuk berbagai jenis tanaman nah demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pengolahan limbah dari pabrik lapas sawit lebih dan kurangnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb selamat menikmati